Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ketemu lagi dengan saya Membahas Bibit Parbum Cendana Keraton Sebelum kita mulai Kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin Berselawat kepada Rasulullah SAW Allahumma Salli ala Syahidina Muhammad Wa ala Adi Syahidina Muhammad Semoga dengan kita mencintai sunah-sunahnya Dan berselawat kepada Rasulullah Kita mendapatkan syahidina di zaman nanti Amin Amin Sini saya mau bilang Cendana Keraton Cendana Keraton ini Oh ya Ini bibit dari Philip Grace Cendana Keraton Jadi Bau Aroma dari Cendana Keraton ini Termasuk Aroma yang tajam Kuat Dan tahan Awet Bagi teman-teman Yang mencari Bibit Parbum Yang Bergolong kuat Bisa rekomendasi Cendana Keraton Jadi pernah saya coba Saya mix Cendana Keraton ini Sama Yang sama-sama Keras Masam Silver Silver kan termasuk Bibit Parbum yang Orang banyak kenal Baunya itu termasuk Kuat Saya mix Tapi masih kalah lagi Aroma Silver tadi Terus saya mix Lagi sama Blackout Blackout itu Salah satu Parbum yang Untuk saya sih Baunya segar Kuat Awet Saya mix Masih kalah juga Blackout Jadi kalau dia digolongkan dengan warna Mungkin Cendana Keraton ini Sama seperti warna hitam Warna hitam Walau di mix Dengan warna apa aja Warna hitamnya Pasti masih Masih timbul Masih nimbrung Dengan warna hitam Jadi sama Kalau untuk harumnya sendiri Cendana Keraton ini Agak enak Cuman Bagi yang gak suka-suka Dengan rasa-rasa Keras Mungkin di skip aja Cuman kalau yang suka Dengan rasa-rasa yang keras Kuat Bisa jadi Rekomendasi Cendana Keraton ini Cuman Cendana Keraton ini Pernah saya coba Dalam waktu Berapa jam Dua jam Jadi posisinya udah kering Aromanya berbeda Agak lebih lembut Dianya Ketimbang Baru pertama kali Saya kasih Cuman kalau pertama kali kasih Memang baunya Termasuk Keras Baunya Mungkin kalau yang gak suka Mungkin aneh baunya Cuman sih Kalau yang suka dengan Wangian-wangian yang Yang kuat Mungkin bisa dipakai Ini bisa direkomendasi Cuman Ini bagi yang suka Yang beli Beli online Yang gak tahu Wangiannya seperti apa Seperti apa Jadi Kalau Misalnya yang beli langsung Di toko parfum Mungkin bisa ngerasai Oh ini kurang enak Oh ini enak Cuman kau beli online Mungkin Kalau dia suka dengan warna-warna Aroma-aroma yang kuat Bisa jadi recommended Cuman kalau dia yang suka dengan aroma-aroma lembut Mungkin ini bisa di skip Karena ini Aromanya gak ada lembut-lembutnya Jadi Mungkin itu saja Semoga bermanfaat Bermanfaat bagi kita semua Saya sudahi Subhanakallah Bihamdika Ashhadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wa atubu ilai Wa bilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton